Iya. Pak Enda, kita bisa berbincang sejenak di sini Pak Enda? Bisa, boleh. Ya, boleh. Oke, kita coba duduk di kursi pimpinan. Mohon izin ketua dan anggota DPR, juga rakyat, Banjar Baru. Kita ada yang saya bicara sedikit soal Banjar Baru. Pak Enda, ini ruang ini cukup sakral ya. Mohon izin kita mudah-mudahan tidak ada yang... Komplen. Komplen. Kita boleh duduk di sini Pak Enda. Mohon izin kita duduk. Kita tidak perlu sejenak, bagaimana sih merasakan duduk di kursi pimpinan Ketua DPR juga. Dan di sebelah saya biasanya Pak Wali Kota, Kepala Daerah, Kota Banjar Baru. Empuk Pak ya? Ya, lumayan. Ada tanah. Iya, agak banget. Karena asing gak kita dinyalakan. Oh iya. Asing aja. Biasanya ini, kan ada 4 yang 5 sendi. Kalau sudah dinyalakan 6 ini, kan ada yang 6. Biasanya gak sanggup kedinginan. Jadi paling-paling kalau ada acara dinyalakan cuma 4. Pak Enda, saya lihat ada perbedaan dari tahun 2018. Kursi agak jarang. Apa juga pada saat bersidang juga diterapkan protokol kesehatan? Nah ini yang penting. Begitu karena kemarin kita kena pandemi, ada dari apa, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Maka ruangan kita mengikuti protokol kesehatan. Khususnya kalau ruangan anggota-anggota dewan kan sudah memang dari awal. Tetapi kalau untuk undangan, ini kita kurang. Berarti ada kursi undangan, ada kursi anggota dewan. Nah, di undangan inilah kita coba. Kalau dulu berdempetan, kalau di sana, jaga jarak ya? Minimal 1 meter setengah. Pak, di bawah tadi juga disempat? Apakah di ruangan ini juga dilakukan kesempatan? Iya, sama tadi juga. Sama juga? Sama. Jadi semua sampai ke parkiran. Musala juga. Ruang aula yang di bawah juga yang sering bisa digunakan oleh di luar dari kami. Biasanya itu kan mereka ada misalnya dari organisasi, dari mahasiswa. Mereka menggunakan di aula lingkangan di bawah. Di samping, di luar jadwal kami. Tetap kami setelah dirikan sampah di depan-depan, sampah di parkiran. Oke, warga Banjarbaru. Di sinilah biasa para petinggi kota, Pak, ya. Untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan apa-apa yang sudah disidangkan. Kemudian sudah digodok. Dibahas, berargumentasi, berdebat, saling beda pendapat. Tapi ada juga yang pendapatnya sama. Di sinilah dengan Palu inilah banyak hal yang diputuskan oleh para anggota Dewan melalui sidang paripurna, Pak Idaya. Masa depan Banjarbaru juga berada di ketukan Palu DPR di kota Banjarbaru. Semoga apa-apa yang telah diputuskan di gedung DPR ini menjadi bermanfaat dan tetap menjadikan Banjarbaru sebagai kota yang benar-benar idaman. Diidam-idamkan oleh, bukan hanya seluruh Banjarbaru, Pak Idaya, tapi dari luar juga. Kita coba ke, ada dua lokasi lagi. Ada podium dan ada podium juga. Kiri dan kanan. Pak Idaya, kita ke podium. Sebelah kanan ruang meja pimpinan ini, ini pusingnya untuk apa, Pak Idaya? Ada logo, ada lambang juga, Pak Idaya. Ada lambang Garupan Bajasila. Biasanya dipusingkan siapa sini, Pak Idaya, yang berdiri di sini? Nah, setiap kali kita dapat oleh itu, itu ada sambutan kepala daerah dan sambutan wali kota. Maka sebelah kanan ini digunakan podium untuk sambutan wali kota. Jadi, khusus kepala daerah? Kepala daerah. Nah, kemudian kenapa ada sebelah kiri? Nah, sebelah kiri ini biasanya, kalau ketua, itu tidak akan naik podium karena mempunyai rakyat. Oh, ketua selalu duduk di sini, di wajah ya? Iya, dia mendapat. Nah, yang sebelah kiri itu biasanya, kalau misalnya kita pengisian perda. Perda sebelum disesakan itu harus ada laporan pertanggung jawaban Ketua Pansus. Sebelum ditentangkan itu? Iya, sebelum diketok. Sebelum diketok? Iya, sebelum diketok. Sebelum disesakan, berarti mendengarkan dulu laporan Ketua-Ketua Pansus. Nah, disanalah posisi mereka untuk melaporkan. Oke, warga banyak baru. Ternyata, menurut keterangan penjelasan dari Pak Sekwan, disinilah biasanya Kepala Daerah Kota Banyabaru, wali kota, atau yang mewakili-wakil juga Pak ya, Pak Sekda juga bisa, Sekretaris Daerah juga bisa berdiri di sini untuk menyampaikan hal-hal yang dibahas bersama DPD Kota Banyabaru. Sambutan. Sambutan juga Pak ya? Sambutan juga? Termasuk pada saat hari jadi Pak ya? Iya. Karena ini cukup memberikan banyak hal dalam sejarah, kita mungkin boleh coba berdiri sebentar. Seperti apa, saya kasih si... Wah, ada izin Pak Sekwan? Gini Pak ya? Iya. Nah, disinilah warga Banyabaru, Kepala Daerah, Wali Kota, ataupun Wakil Wali Kota, juga atau Sekretaris Daerah yang mewakili pemerintah Kota Banyabaru berpidato ataupun mencampaikan kesambutan. Betul. Kemudian juga memberikan penjelasan, pandangan dari pandangan-pandangan umum. Praksi-praksi. Biasanya di DPR ketika di ruang geraha pari-pari ini bersidang atau untuk memutuskan kebijakan untuk daerah Kota Banyabaru. Seperti ini rasanya. Oke, kita lanjut ke podium di samping sisi kiri. Siapa biasa yang berdiri di situ? Ayo. Siapa, Pak Eda, yang biasa berdiri di situ? Nah, ini tadi. Jadi, yang di sini adalah apakah itu ketua pangsus? Atau jurubicara biasanya? Jurubicara. Iya, jurubicara. Atau ketuanya atau jurubicaranya. Sebelum mengambil keputusan sebuah roperda, maka harus ada laporan dulu. Ratu-ratu, kalau apa, menologis mereka berbicara pembahasan, sampah dipinalisasi sebelum diambil keputusan. Di sini lah, mereka... Biasanya mereka mau nyampaikan. Betul. Kita juga akan coba ya. Bagaimana rasanya. Oh, ternyata podium ini agak luas. Iya, agak luas. Dan terbuat dari... Kayu. Kayu. Iya. Lumayan menarik. Iya. Ada dua tangga. Satu. Dan dua. Tergantung nanti yang hampir... Tergantung yang menjadi jurubicara. Iya, kalau dia agak tinggi, mungkin di bawah nggak lo kalah. Jadi, seperti ini, biasanya para anggota DPRD atau praksi mewakilkan kepada jurubicara, Pak Ida. Iya, jurubicara. Untuk berbicara, menyampaikan pandangan-pandangan umum. Iya. Ketika... Laporan. Laporan juga, Pak Ida. Iya. Ketika akan melakukan dapat di DPRD. Iya. Tapi ada satu yang menarik. Dari semua meja, ada dua podium. Kok ada satu meja di belakang ketua DPRD. Meja siapa itu, Pak Ida? Ini. Ini adalah meja saya sebagai sekretaris DPRD. Oh, meja sekretaris Dewan juga? Iya. Jadi, setiap kali rapat, posisi saya harus duduk di sini. Apa posisinya, Pak Ida? Mesti duduk di sini, nggak di samping atau gimana, Pak Ida? Memang posisinya sekretaris Dewan itu adalah di belakang musuh pimpinan. Oh, gitu. Nah, ini salah satu. Termasuk juga nanti di podium itu. Kalau saya, misalnya ada para SK yang ada SK, maka saya akan naik ke podium. Membacakan. Untuk penjagaan SK sebelum ditata-tatangani. Nah, ini misalnya, di dalam pengesahan referda, berarti di dalam pengesahan DPRD itu diiringi dengan pendatangan SK. Nah, SK itu sebelum ditata-tatangi, maka saya akan membacakan. Kalau sedang bersidang? Tetap di sini. Sampai selesai. Dari awal bersidang, sampai selesai bersidang, saya posisi di sini. Lumayan lama, Pak Ida? Lumayan lama. Kalau di 2 jam, ya 2 jam. Kalau di sini, ya 3 jam. Jadi, ya inilah tugas Sek 1 adalah melayani apapun yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota. Oke, kita ini terakhir, Pak Ida, sesion terakhir. Warga Banyabaru, kita lihat bersama di depan ruang sidang ini ada simbol burung Garuda, kemudian ada foto presiden dan foto pak was presiden. Juga ada bendera merah putih. Dan di sebelah kiri ada bendera DPRD. DPRD Pertama Banyabaru. Warna seperti ini. Hijau. Kita, Pak Ida, kita mungkin sambil berjalan Pak Ida sedikit. Bisa, bisa. Kita akan berjalan. Ke sini. Oke. Ya, warga Banyabaru, mungkin informasi saya berbincang dengan Pak Sekretaris DPRD Kota Banyabaru, Pak Haji Aida Yunani, dapat bermanfaat bagi warga Banyabaru apabila ingin menyampaikan aspirasi atau bagi warga yang belum mengetahui seperti apa sih isi gedung DPRD Kota Banyabaru. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap saksikan podcast kata demi kata suratkabardigital.com Salam kata demi kata. Tetap jaga protokol kesehatan. terima kasih. Tep? Nah, ya. Terima kasih.